Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai ayo dikasih like dulu ya dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku hanya kamu saja yang belum subscribe iya kamu, ayo subscribe aku teman-teman biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya oke makasih teman-teman nah asik akhirnya kita ke pantai hey tang bantu ambil barang dululah aduh papa aja ya, aku mau berenang dulu pak ya ampun ini anak bener-bener deh udah lah mah, gak apa-apa biar dia main aja 5 menit kemudian ha? kenapa tang? ada hiu bu-b-bukan pak, itu ada mayat ya ampun cuman mayat ha? apa? mayat? dimana? i-i-i ini pak eh eh tunggu tang ini mah bukan mayat, ini masih hidup ayo-ayo kita bawa ke pantai pak ini mah udah gak gerak ayo kubur aja di pasir eh jangan kali ini anak orang ya mana tau ini anak orang penting kan bahaya ah, aku, aku dimana ini? ah, kak, kak, kalian, kalian semua siapa? kita ini berapa? ini uang kamu? eh eh, sembarangan ya kamu ya eh, kamu siapa nak? kenapa bisa disini ya? ah, aku, aku, aku ini siapa ya? lah lah lah, aku gak tau aku ini siapa? ah, dan, dan, dan ini dimana? waduh, kenapa aku gak bisa inget apa-apa ya? ah, kenapa? ah, aku, aku gak inget ya, ternyata bukan siapa-siapa ya yuk pak, yuk nak, kita tinggalin aja bentar mah, bentar mah, ini anak kasian banget loh dia tidak inget apa-apa gimana kalau kita adopsi dia aja? waduh, aku gak mau pak aku gak mau bagi harta warisan aku gak butuh adik wah, ini anak kebanyakan nonton film ya mah, bukannya kamu bilang pengen punya satu anak lagi ini kebetulan anaknya sendirian loh kasihan hmm, ya udahlah, terserah kamu pak mbak, aku gak mau tenang tang mbak-mbak juga gak setuju ntar, dia bukan jadi anak kita tapi jadi pembantu kita wah, boleh juga tuh kan, aku suruh dia kerjaan per sekolah aku oke pak, aku setuju baiklah, nak, karena kamu gak inget masa lalu kamu apakah kamu mau diadopsi sama kita? aku, aku, ya sepertinya aku gak ada pilihan lain juga ya boleh deh om eh, maaf masuk aku papa nah, baiklah karena kamu gak punya nama jadi mulai hari ini kita akan panggil kamu Atun ayo tang kamu pinjemin dia baju kamu ya yuk, kita bakar-bakar nah, ini rumah kita ya Tun papa mau pergi kerja dulu kamu disini sama mama, sama kakak kamu ya iya, iya pak eh, ma, ma, ma ngomong-ngomong kamar aku dimana ya? mama, mama jangan asal panggil ya anakku itu hanya satu dan aku adopsi kamu hanya buat menghargai keinginan suami aku aja jadi saat suamiku gak ada di rumah status kamu adalah pembantu ngerti? awas ya kalau kamu ngadu ke suamiku salam kerja ngepel satu rantai sampai Atun hahahaha makan tuh pembantu iya, maaf ya nyonya kenapa begini sih nasibku? siapa sih keluarga aku yang sebenarnya? oke, saatnya pergi sekolah ya guys aduh, aku capek banget ayah, oke, oke, nasibku, nasibku ayo kita pergi ke sekolah guys udah, langsung loncat aja deh eh, itu papa eh, halo papa eh, pagi Tun ayo siap-siap, kita mau berangkat oh, iya pak ngomong-ngomong lagi nonton apa pak? oh, ini katanya lagi ada berita penting nah, ini sudah nih Breaking News pemirsa-pemirsa pada hari ini adalah hari dimana pesawat Boeing 5500 jatuh dan seperti yang kita tahu bahwa salah satu korbannya adalah anak tunggal dari ratu kita yaitu Pangeran Charles peristiwa ini sangat membuat ratu kita terpukul makanya sampai sekarang ratu kita tidak pernah mempulbikasikan foto Pangeran Charles tapi pada hari ini ratu Elizabeth membuat keputusan untuk mengadopsi salah satu anak di Brookhaven dan akan dipilih untuk dijadikan penerus kota Brookhaven yaitu Raja Brookhaven pemilihan akan diadakan di minggu depan sekian Breaking News hari ini wow, akhirnya ratu mau mengadopsi anak ya wah, ini berita baik banget nih eh, tapi Tuan sebenarnya waktu kami itu menemukan kamu itu di hari jatuhnya pesawat itu juga loh apa jangan-jangan Tuan, kamu ini Pangeran ya ah, Papa mah ada-ada aja deh mana ada sih orang yang bisa selamat dari pesawat, Pak iya, Pak mana mungkin sih hmm, iya juga ya oke deh ayo, berangkat sekolah Papa tunggu di mobil ya Tuan, sini ini jajan kamu ya wah, makasih ya, Ma nah, untuk Atun jangan lama-lama di sekolah ya pulang langsung cuci baju dan jemur tapi aku hari ini ada janji mau kerjaan PR bersama dengan teman apa? kamu mulai ngelonjak ya? kamu kira kamu beneran pangeran? kalau gak pulang tepat waktu malam ini gak usah makan eh, iya, iya nyonya eh, bro, eh, bro kamu tau gak hari ini ada orang lagi bermimpi loh ha, siapa tuh? nih, di depan aku dia kira dia adalah pangeran Charles anak ratu pengerus raja iya, takut ha, serius? iya, bro ya, memang dia ditemukan di laut sih tapi, ya, paling dia itu anak dari nelayan yang udah gak mampu rawat dia anak buangan, bro tang, kamu ini keterlaluan deh aku gak pernah ngomong kayak gitu kali dan mau siapapun orang tua aku yang telah membuang aku itu juga bukan urusan kamu ya oh, ada orang yang lagi marah aduh, paduka, aku sangat takut tolong jangan penjara kadaku dosar pembantu eh, bangun lu ya jangan mimpi mulu yuk, bro, kita jalan ayo, 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 ayo keterlaluan banget sih itu orang tapi gak tau kenapa ya aku punya firasat kalau aku itu pasti bukan anak yang dibuang dan suatu hari aku akan bertemu dengan orang tua aku hmm, kenapa ya aku penasaran nih dengan fotonya pangeran Charles apakah ada hubungannya dengan Atun gak ya hmm, apa aku coba deh ya minta bantuan sama temen aku untuk mendapatkan fotonya 5 minit later nah, ini nih message-nya nih coba aku lihat ya hah, serius ini kan si Atun waduh, gak nyangka ternyata selama ini Atun adalah pangeran Charles aku harus cepat kasih tau mama nih telepon, telepon waduh, waduh, kok gak diangkat ya eh, waduh, ada mobil ah kenapa kamu begitu cepat meninggalkan kita, Pak bagaimana hidup aku dan anakmu siapa yang akan mengurus kita sekarang ha, 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 ha papa, harta warisannya mana kenapa belum kasih ke aku, Pak ha, 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 ha meskipun kamu bukan papa kandung aku tapi selama ini kamu yang telah menjaga dan membesarkan aku, Pak aku sedih banget kenapa aku harus kehilangan orang yang paling dekat dengan aku ha, 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 ha ini pasti gara-gara kamu bawa sial makanya suamiku bisa meninggal mulai hari ini status kamu resmi jadi pembantu aku aku akan mencabut semua sekolah kamu, Pak sekarang pergi dan lakukan semua tugas-tugas kamu Jangan nyonya, aku mohon minimal kasih aku sekolah Tidak, mulai hari ini kamu tidak boleh keluar dari rumah ini satu langkah pun Tang, ayo kita siap-siap Sekarang hanya kamu lah satu-satunya harapan mama Mama akan daftarkan kamu ke pemilihan pangeran Mama yakin kamu akan terpilih menjadi penerus Raja Prokheaven Baik mah, Ethan tenang aja Ntar waktu aku menjadi Raja akan aku jadikan kamu pangeran juga Tapi pangeran toilet Tidak Baiklah semuanya Keputusan Ratu sudah dikeluarkan Dan siapakah yang akan diadopsi untuk menjadi pangeran yaitu Raja di Prokheaven Wah semoga aku, semoga aku, semoga aku Hadeh ngomong-ngomong ngapain aku disini ya Hmm Eh itu kenapa ya? Kok sepertinya aku kayak pernah melihat Ratu itu ya? Dimana ya? Hmm Dan anak itu adalah Tatang Yes, aku berhasil Tuh, siap-siap Jadi pangeran toilet Ya ampun, mampu sudah aku Oh, Tuhan tolong Selamat kepada Saudara Tatang Mulai hari ini kamu akan masuk ke dalam keluarga kerajaan Apakah ini adalah mamanya? Iya, betul sekali Ratu Aku adalah mamanya Halo, perkenalkan Aku Ratu Elizabeth Mulai hari ini kita akan sama-sama mendidik Tatang Untuk menjadi penerus Raja di kota Prokheaven ya Oh, jelas tentu Suatu kehormatan buat saya untuk bisa melayani kerajaan Baiklah, kalau begitu Silahkan tanda tangan formulir ini ya Eh, tunggu, tunggu, tunggu Di kartu keluarganya aku melihat Kamu masih ada satu anak lagi nih Boleh coba dipanggil ke sini juga Oh, iya si Atun Akan kupanggilkan ya Nah, ini anak adopsi saya Saya menemukan dia 10 tahun yang lalu Saat itu dia lagi mengapung di lautan Aku merasa kasian, jadi aku adopsi dia Makanya aku tadi tidak ajak ke depan Karena dia buka anak kandung saya Lautan 10 tahun yang lalu Rambutnya warna pink Eh, tunggu, tunggu, tunggu Oh, anakku Pangeran Charles Ternyata kamu tidak meninggalkan aku Hah? Pangeran? Ini beneran anak ratu? Iya Aku tidak akan pernah melupakan muka anakku Ini adalah foto anakku Oh, tidak Gak kusang kau Hah? Serius? Benerkah aku seorang pangeran? Mama? Iya, aku mama kamu Oh, Tuhan Terima kasih Ternyata selama ini mamaku adalah ratu Akhirnya aku menemukan keluarga aku Eh, maaf Formulinnya bisa aku tanda tangan sekarang Maaf ya, nak Karena pangeran sudah ditemukan Jadi program adopsinya juga akan dibatalkan Posisi raja akan diteruskan ke pangeran Charles Apa? Oh, tidak Tenang, tenang Karena kalian sudah menolong anakku Jadi kalian akan tetap aku jadikan keluarga aku Oh, syukurlah Tidak Mama Yang selama ini menjaga aku adalah suaminya Tapi dia sudah meninggal Dan mereka berdua Memperlakukan aku seperti pembantu Aku mau mereka dihukum Oh, Tuhan Maafkan kami Maafkan kami ya, Tuhan Eh, pangeran Charles Ternyata begitu Baiklah, anakku Apa hukuman yang pantas untuk mereka? Nyonya Karena selama ini Kamu mempermalukan aku seperti pembantu Maka mulai hari ini Status kamu akan selalu menjadi pembantu Kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang melebihi pembantu Oh, tidak Dan kamu Tata Terima kasih ya Karena sudah mau menjadikan aku pangeran toilet Tapi mulai hari ini Posisi itu aku serahkan kepada kamu Selamat menikmati Tidak Makanya emang enak Lain kali jangan jadi orang yang jahat ya Eh, iya Aku lupa Berarti Mulai hari ini Hidupku sudah menjadi hidup seorang pangeran dong Waduh, teman-teman Yehey Oke, teman-teman Jadi sekian ya videoku pada hari ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk dikasih like dan subscribe-nya Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys Bye-bye 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 Bye-bye